Pemirsa Pansus DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Kemas Farid Alfareli mengagendakan kegiatan turun lapangan ke Laboratorium Kesehatan Kota Jambi atau Labkesda Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Selasa 23 Agustus 2022 bertempat di Labkesda Kota Jambi, Pansus DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Kemas Farid Alfareli mengagendakan turun lapangan yang dilakukan Pansus DPRD Kota Jambi. dalam rangka terkait pembahasan dan pengkajian dan perda tentang perubahan keempat atas perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kegiatan agenda turun lapangan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Kota Jambi ini bertujuan untuk mengecek Laboratorium Kesehatan Kota Jambi dan fasilitas yang ada saat ini. Ketua Pansus DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan kepastian hukum tentang retribusi jasa umum tersebut. Pagi hari ini kita menindaklanjuti daripada pertemuan kami kemarin rapat dengan pendapat terkait dengan pembahasan dan pengkajian perundang-undang perubahan keempat atas perda nomor 22 tahun 2022 terkait dengan retribusi jasa umum. Tapi bagi ini bekerja dalam melaksanakan fungsi kami yaitu fungsi legislasi kita memberikan kepastian hukum kepada lapisda nantinya dituahkan dalam data bagaimana lapisda ke depan ini bisa melakukan retribusi daerah. Seperti kita dengar tadi mulai dari operasional tahun 2021 lapisda ini sudah bersembah.